Ya, untuk kali ini kita akan coba menurunkan ya rumus luas permukaan bola maupun volume bola ya. Tapi untuk tingkat SMP, untuk jenjang SMP, penurunan rumus luas maupun volume tidak dapat dilakukan secara matematis ya. Jadi di sini saya akan jelasin secara eksperimen saja atau percobaan yang pernah dilakukan ya. Nah, di sini ini ada sebuah bola. Nah, sebuah bola ini hanya memiliki satu sisi lengkung ya. Jadi semua lengkungan itu adalah sisinya. Nah, kalau metode percobaan atau eksperimen untuk membuktikan luas permukaan bola, jadi mereka mengambilnya, mereka mengambil bola ini sebagai jeruk ya. Jadi dia mengambil sebuah jeruk atau bola pingpong juga boleh ya. Saya pakai bola pingpong saja ya. Kan sudah pasti bulat. Jadi bola pingpong itu dipecahkan ya. Lalu kulit bola pingpongnya itu, tapi sebelum dipecahkan, digambarkan dulu empat buah lingkaran yang jari-jarinya sama. Jadi di sini semuanya memiliki jari-jari yang sama ya. Jadi ada empat buah lingkaran yang jari-jarinya sama. Nah, setelah itu kulit pecahan pingpong itu ya, kalau mereka sih pakai jeruk ya, sama saja sih. Terus ditempelin masing-masing, ternyata semua kulit jeruk ataupun yang pingpong ya, tenis meja itu, itu akan menempati empat buah lingkaran ini. Nah, dari percobaan tersebut, itu bisa kita simpulkan ya, bahwa luas permukaan bola itu sama juga dengan empat kali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran sudah kita tahu yang jari-jarinya R adalah PR kuadrat. Jadi empat dikali PR kuadrat. Kita rapikan penulisannya, jadi empat PR kuadrat. Selesai, inilah luas permukaan bola ya, yang bisa kita buktikan lewat percobaan atau eksperimen seperti ini. Nah, untuk volume, kita coba gambar dulu ya. Kita gambar lewat sini aja. Untuk volume, saya gambar begini. Jadi volume juga sama, kita turunkan dengan metode percobaan juga ya. Jadi saya gambar setengah bola ya. Jadi ini ada setengah bola dengan jari-jari sama R. Oke. Oke, moga-moga bagus. Nah, setengah R. Terus, kita gambarin juga, apa namanya, kerucut ya. Aduh, ternyata dia ke atas. Oke, kita pindahkan dia ke bawah. Ada kerucut. Kita butuh dua ya. Satu lagi. Saya paste lagi. Ternyata dia ke atas lagi. Oke. Kita geser dia ke bawah. Ya, saya siapkan dua buah. Tunggu dulu. Ini susah di blok ya. Saya pakai mouse aja. Ini tidak terblok ya. Dia ada di mana? Kalau ini, tahu. Lalu, ah, ini dapat. Ternyata dia di sini. Terus kita buat, apa namanya, kerucut ya. Kita buat kerucut dengan jari-jari R juga. Sama seperti dia. Jadi ini setengah bola ya. Jadi ini adalah setengah bola. Nah, ini kita buat tingginya sama ya. Kurang bagus. Kurang bagus. Seperti ini. Jadi ini ada dua buah kerucut yang memiliki tinggi dan jari-jari R. Tinggi dan jari-jari R ya. Jadi tinggi kerucutnya sejauh R dan jari-jarinya sejauh R juga ya. Nah, sedangkan setengah bola ini dengan jari-jari R. Nah, ternyata untuk mengisi ya. Jadi, metode percobaan yang dilakukan seperti ini. Misalnya kita pakai pasir boleh, beras boleh ya. Jadi kita siapkan tiga wadah seperti ini. Terus kerucutnya ini kita isi dengan pasir sampai penuh. Atau air boleh sih. Coba takut tumpah saja. Air boleh, pasir boleh, beras boleh. Setelah isi penuh, kita tuangkan ke dalam setengah bola ini. Ternyata untuk mengisi penuh setengah bola ini, itu memerlukan dua kerucut yang ukurannya seperti ini. Jadi ini sama dengan, ya, ini dua. Jadi, dari sini saya bisa tarik kesimpulan. Volume setengah bola, ya, itu sama dengan dua kali volume kerucut, ya. Ya, kerucut. Jadi kita lanjut terus, ya. Dua dikali, volume kerucut adalah setengah, oh setengah. Satu per tiga dikali P, kali R, pangkat dua dikali T. Nah, T di sini tingginya sejauh R. Jadi ini kita ganti jadi R. Di sini T sama dengan R, ya. Kita masukkan lagi, berarti dua per tiga dikali P, R pangkat dua kali R. Ini adalah volume setengah bola. Jadi, P setengah bola sama dengan dua per tiga di R pangkat tiga. R kuadrat kali R, R pangkat tiga. Ini volume setengah bola. Untuk mendapatkan volume bolanya, satu bola penuh, ya, kita kali dua, ya. Jadi volume bola itu sama dengan kita kali dua. Berarti empat per tiga di R pangkat tiga. Nah, kita berhasil menurunkan, ya. Dalam hal ini, ya, membuktikan, ya, lewat percobaan. Seperti itu. Ya, kalian bisa lakukan membuat wadah seperti ini. Oke, semoga bermanfaat.